Pemirsa masih di IDX dengan Samsung Closing dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812, di 8788, di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Langsung saja kita akan coba lihat beberapa saham pilihan yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Namun Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, tiga saham pilihan yang direkomendasikan. Yang pertama ada PSAB, rekomendasinya adalah Buy On Weakness dengan supportnya di 304, resisten hingga ke 420. Kemudian juga ada BFIN, Buy On Weakness memiliki 940 dari sisi supportnya dan resisten di 1165. Dan terakhir dari konstruksi BUMN Karya, ada ADI supportnya di 280, resisten hingga ke 326 dan juga direkomendasikan Buy On Weakness PSAB, BFIN dan ADI. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Pemirsa IDX Channel. Pak Filip, kita lanjutkan kembali Pak, tiga saham pilihan yang direkomendasikan kita ke PSAB terlebih dahulu. Pak Filip, hari ini melaju kencang di 7,69 persen penutupan di level 336. Dari sisi sentimen harga emas hari ini kembali menembus ke level tertinggi terbarunya, bahkan secara intraday sudah menembus di harga 2.800an dolar Amerika. Analisis Anda? Saya melihat memang dari harga emasnya sendiri ya, kita perhatikan secara year-to-date, gold itu sudah penguatannya 34,92 persen, 40,36 persen year-on-year. Monthly masih menguat 4,62 persen, weekly menguat 2,26 persen, dan per hari ini menguat lagi 0,25 persen. PSAB sendiri, kita perhatikan pergerakan chartnya sangat uptrend, dia sempat menyentuh 424. Ketika menyentuh part 244, dia koreksi lagi ke area level support, di mana area level support itu 306. Nah, hari ini menguat 7,69 persen dengan volume yang besar, sehingga ini merandakan adanya buying power yang sangat besar. Di situ bisa menjadi chance kita untuk mengakumulasi buy-on retracement untuk si PSAB. Level berapa direkomendasikan, Pak, dengan 336, posisi penutupan hari ini? Ya, dengan penutupan hari ini, menurut saya, saya bisa rekomendasikan di harga saat ini. Ya, begitu harga penutupan, karena memang penutupan candle-nya bagus, kita bisa langsung entry di perdagangan besok. Dengan target price selanjutnya di berapa, Pak, untuk PSAB? Target price pertama di Rp370, dan target price yang kedua itu akan ada di Rp420. Dari sisi support yang mungkin bisa diwaspadai untuk PSAB? Area level support-nya itu di bawah, untuk saya sih di bawah angka Rp328, kalau kita mau konservatif. Tapi sebenarnya support besarnya itu ada di bawah Rp310. Baik, Pak Filip, harga emas sudah berapa kali ini menyentuh ke level tertingginya di sepanjang masa. Namun, beberapa emiten kurang merespon cukup kuat. Salah satunya adalah antam penguatannya lebih ke arah terbatas dan jarang mengalami penguatan yang cukup signifikan. Apakah kondisi ini juga bergantung, Pak, dari sisi fundamental emiten, yang memang ada yang pure untuk produsen emas, kemudian beberapa saham lain memiliki diversifikasi untuk komoditas lainnya? Betul, ya. Jadi memang untuk antam sendiri, kalau kita perhatikan sebenarnya itu antam lebih sensitif terhadap pergerakan harga nikel dibandingkan terhadap pergerakan harga emas. Oleh karena itu, memang kalau harga emasnya naik, antam pun naiknya tidak akan terlalu jauh dan terlalu signifikan. Bedain dengan kalau kenaikan harga nikel waktu itu. Ketika nikel super cycle, antam waktu itu juga naiknya gila-gilaan. Baik, dari saham pilihan yang pertama, untuk PSAB kita bergeser ke saham pilihan yang kedua pemirsa. Ada BFI and BFIN, BFI Finance Indonesia TBK. Penutupan hari ini melemah di 1,00% dan ditutup di level Rp 990. Persaham buy on weakness di level berapa, Pak? Direkomendasikan untuk BFIN? Oke, untuk BFIN, saya rekomendasikan untuk buy di harga Rp 975. Ya, karena BFIN ini ada potensi pembentukan inverted head and shoulder. Secara teknikal, Rp 975 merupakan area shoulder kanan. Ya, Rp 975, target profit pertama itu di Rp 1.050. Dan target profit kedua menurut saya ada di Rp 1.135 untuk BFIN. Koreksi yang terjadi hari ini cukup wajar, Pak? Karena intraday sudah menembus di Rp 1.010 tadi? Ya, betul. Ya, koreksinya cukup wajar. Karena kemarin ada kenaikan juga ya dari harga level. Kemarin itu menguat sebesar 2,56%. Dan kalau kita lihat trennya dari 7 Oktober, dari awal Oktober, BFIN itu sebenarnya menguat terus. Jadi koreksi kecil ini cukup wajar menurut saya. Baik. Di mana BFIN ditutup di Rp 990, melemah di 1,00%. Pemirsa, kita beralih ke sampil yang terakhir. Dari konstruksi BWMN Karya, ada ADI ini. Analisis dan pertimbangannya, Pak Filip merekomendasikan ADI, kalau kita bandingkan juga dengan BWMN Karya lainnya. Ya, ADI menurut saya itu menjadi salah satu rekomendasi. Kenapa? Yang pertama karena ADI lebih on weakness ya. Karena dia sudah dekat banget dengan area level supportnya di 280. 280 ya, area level support terdekatnya. Di sini ADI juga membentuk, dia sudah uptrend, cuma sekarang lagi konsolidasi ya, jadi pergerakan harganya sideways. Sehingga ini sebenarnya, kalau saya lihat dari volume juga, ini volumenya kecil-kecil menandakan adanya potensi akumulasi. Ditambah lagi, dengan adanya program-program baru dari pemerintah. Contohnya seperti, 3 juta rumah gitu. Dalam jangka panjangnya, ini akan sangat bagus gitu ya, untuk, dari segi infrastruktur. Sehingga jadi memang, kalau menurut saya, untuk jangka panjangnya, ini relatif cukup menarik, apalagi secara teknikal, sudah berada di area level support. Baik, bisa diulang kembali Pak? Buy on weakness di level berapa untuk ADI? Buy on weakness menurut saya di level 280, ya, anywhere di bawah 288, itu menarik. Area level support di 274, target price pertama 320, target price kedua di 336. Baik, penutupan hari ini 286 melemah, cukup dalam di 3,38 persen pemirsa. Ada tiga saham pilihan, PSAB, BFIN, dan ADI, dan lagi-lagi keputusan investasi, tetap ada di tangan pemirsa IDH Channel. Pak Filip, kita akan jeda kembali, masih ada beberapa pertanyaan, di WhatsApp interaktif kami, nanti kita akan lanjutkan, dan pemirsa kami akan segera kembali. Kita sudah sampai di segmen terakhir, dan terima kasih untuk kalian yang masih berkapung, bersama dengan kami. Pak Filip, kita lanjutkan kembali Pak, Selanjutnya menanyakan saham BRPT, Pak Filip, kali ini juga tidak menyebutkan nama dan lokasi, sudah cenderung melemah dalam sepekan terakhir. Sudah direkomendasikan masuk untuk BRPT, atau masih ada ruang pelemahan lanjutan? Ya, BRPT sudah disupport, supportnya di 980, kemarin ini tutup di 995, menurut saya ini good buy, kalau kita mau beli di harga sekarang. Kalau jebol lagi kita jual dulu, nanti baru beli lagi mungkin di 930, tapi sekarang pun sudah ada di area level support. Resisten terdekat Pak Filip untuk BRPT? Resisten terdekat di 1065. Baik, selanjutnya saya akan bacakan pertanyaan dari Bapak Samekto, terima kasih juga sudah berpartisipasi, menanyakan saham GJTL Pak, apakah masih ada penguatan, support dan resisten untuk GJTL? Sudah punya di 1205 dan 1245 untuk GJTL? Oke, ini GJTL berarti sudah profit ya, nah ini waspada, ini sudah bisa kita jual di dekat area 1380, hari ini sudah close di 1370, waspada karena setiap kali GJTL tembus di atas 1400, dia selalu koreksi dalam, jadi saran saya take profit ketika masih berada di on strength, ketika harganya lagi menguat-menguatnya. Setelah profit, buyback kembali di level berapa? Direkomendasikan lagi tidak? Kita harus lihat dulu ya, nanti kira-kira volume penurunannya sebesar apa, dan apakah ada volume breakout juga. Ya, kalau misalkan mau buyback, nanti kita lihat ternyata ada dia breakout dan koreksi lagi, buybacknya itu kemudian di harga sekitar 1335an. Profit takingnya sebagian atau lebih ke arah sell on strength, Pak Filip? Menurut saya sebagian dulu ya, sebagian dulu, nanti kalau misalkan ternyata dia koreksi lagi di bawah 1350, baru jual semuanya. Baik, selanjutnya menanyakan Telkom, Pak, juga tidak menyebutkan nama dan lokasi, nyangkut di level 3000an, arah ke depannya akan seperti apa, dan resisten berapa yang harus ditembus oleh Telkom ketika support 3000 mampu kembali dipertahankan? Oke, jadi untuk Telkom, ini masih very sideways pergerakannya, volumenya juga belum ada volume besar, resistance yang harus di break untuk mempertahankan area level di atas 3000, itu 3100. Baru setelah 3100, kemungkinan besar area level support barunya itu di 3000 memang. Rekomendasinya seperti apa, Pak? Buy on break di 3100, atau lebih ke swing trading saja, dengan range pergerakan yang cukup sempit oleh Telkom dalam beberapa waktu terakhir? Ya, kalau saya sih buy on break out ya, karena ini pergerakannya satu terlalu lama, yang kedua juga pergerakannya sideways, tidak bergerak kemana-mana, jadi buy on break out. Baik, selanjutnya menanyakan saham PTBA, Pak, ada Bapak Adnan ini dari Semarang, Jawa Tengah, analisis untuk PTBA baru ingin masuk, direkomendasikan tidak, Pak Fili? Direkomendasikan, ya karena dia sudah sentuh, dia sudah all time high, dia koreksi sekarang ke 2820, ini koreksi wajar menurut saya, area level supportnya kecil saja di 2750, di bawah 2750 kita cut loss, tapi ini worth, karena harga batu baranya sudah stabil, dan memasuki akhir tahun biasanya, batu bara ini on demand sekali. Penutupan hari ini di 2840, melemah di 0,35% untuk PTBA, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Selanjutnya menanyakan Medco, Pak Filip, proyeksi ke depannya, di tengah fluktuasi harga minyak mentah? Nah, Medco menurut saya ini menarik banget, Medco itu pergerakannya sangat sideways, ya dia sideways, dan sideways supportnya itu di harga 1200, dia itu hari ini low-nya di 1,290, udah dekat banget dengan harga level supportnya, ditambah hari ini dia membentuk pola candle morning star, tiga candlestick pattern. Jadi menurut saya, Medco bisa diakumulasi sekarang, dengan area resistance terdekat, itu di 1,350, area resistance yang keduanya di 1,420. Apa luang untuk balik lagi ke 1,400an, Pak Filip, untuk Medco? Cukup besar, karena ini pergerakan sideways-nya, ini mudah diprediksi, karena dia itu sudah sideways dari bulan Mei, dari bulan Mei dia sideways, selalu memantul-mantul dari harga rentang 1200 sampai 1400an. Ini murni teknikal tidak, Pak? Karena harga batu barah masih cenderung tertekan sampai sejauh ini. Betul. Harga minyak mentah maksud saya. Iya, betul. Ini murni teknikal memang ya, jadi kita juga harus melihat dari perkembangan si minyaknya, cuman memang dari teknikal hari ini ada rebound yang menarik menurut saya, di harga 1,285. Baik, kemudian menanyakan Java, Pak, kali ini juga tidak menyebutkan nama dan lokasi, arah ke depannya, koreksi yang terjadi masih wajar, resistance selanjutnya untuk Java? Nah, Java ini menurut saya profit taking ya, hati-hati ini area profit taking, karena resistance terdekat di 1,935, biasanya memang beberapa tick di bawah area high, itu yang merupakan area profit taking. Saya tidak begitu rekomendasikan entry, kecuali sudah punya posisi, kalau nanti mau re-entry, saya baru mungkin melirik di sekitar harga 1,600-an. Baik, saya akan coba cek kembali, Pak. Tampaknya sudah ambil posisi, sepertinya di 1,700-an, untuk menggunakan profit yang ada. Support mungkin dari pelemahan yang terjadi hari ini? Oke, support dari pelemahan hari ini, kita ambil low candle hari ini saja, di 1,760, karena di situ kelihatan ada buying pressure, karena dia close di 1,810. Baik, Java hari ini melemah di 1,09%, di 1,810 sebelumnya mengalami penguatan, pasca rilis kinerja mereka kuartal ketiga di 2024, mengalami kenaikan yang cukup signifikan, dan lagi-lagi keputusan investasi, tetap ada di tangan pemirsa IDF Channel. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami, dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama, di perdagangan hari selanjutnya. Pak Filip, waktu kita cukup terbatas, Pak. Tampaknya, pembahasan tadi mengakhir kebersamaan kita untuk kali ini. Terima kasih sudah bergabung, Pak Filip, sehat selalu, Pak. Terima kasih, Mas David, dan seluruh tim IDF Channel. Baik, ada Bapak Filip, Jermi, financial educator, dan technical analyst, sukor sekuritas. Dan, pemirsa, jangan lupa saksikan program Marker Review yang akan tayang pada pukul 18 waktu Indonesia Barat, karena urusan masa depan harus terdepan. Aku Investor Sahab, saya David Sanofel, pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih sudah menonton!